Silakan duduk dia menunjuk ke arah bangku, di dekat bicu yang memang agaknya sudah dipersiapkan, dan Sin Leong lalu memasuki ruangan itu dengan sikap tenang. Kemudian dia pun duduk di atas bangku yang telah dipersiapkan untuknya itu. Sejenak dia bertukar pandang dengan istrinya, dan dari sinar mata istrinya dia tahu bahwa tidak terjadi sesuatu dengan anak istrinya, hanya istrinya minta kepadanya agar berhati-hati. Maka legalah hatinya, tanpa kata-katapun, hanya dengan saling bertukar pandang, dia sudah dapat mengetahui isi hati istrinya yang tercinta. Apakah Wan Gui, Tuan Kaya, yang mengundangku ke sini? Tanya Sin Leong sambil mengeluarkan sampul itu, meletakkannya di atas meja di hadapannya, melihat sikap pendekar yang begitu tenang, sama sekali tidak memberi hormat kepadanya, dan kepada si pembesar. Dan mendengar pendekar itu menyebutnya Wan Gui, kakek hartawan itu tertawa bergelak, dan suara ketawanya bergema di dalam ruangan itu, dan ruangan itu seolah-olah tergetar hebat. Diam-diam Sin Leong terkejut dan kagum, ternyata kakek ini memiliki hikang yang kuat sekali. Teringatlah dia akan penuturan ayahnya bahwa para datuk itu memiliki kepandaian yang tinggi. Kabarnya tidak kalah tinggi dibandingkan kepandaian Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Maka dia bersikap hati-hati, dan dia pun mengerti mengapa istrinya menghendaki dia berhati-hati. Tentu istrinya juga melihat betapa lihainya kakek itu, dan betapa bahaya mengancam di tempat itu. Hahaha, sungguh sikapmu gagah sekali. Chia Shichu, benar, akulah yang mengundangmu ke sini. Aku disebut orang Pak Sangkui dan daerah utara adalah wilayahku. Telah lama aku mendengar namamu yang besar. Akan tetapi karena engkau telah menjadi orang kesayangan istana, dan engkau bahkan dihadiahi istana lembah naga sehingga engkau tinggal di luar tembok besar, maka jelas bahwa lembah naga bukan termasuk wilayahku. Sayang aku tidak sempat datang berkunjung ke lembah naga. Sungguhpun di antara kita terdapat hubungan yang cukup dekat sekali, Sin Leong memandang heran, dan dengan penuh selidik dia menatap wajah yang tampan itu. Lalu dia berkata, apa yang Lo Qianwei maksudkan? Wajah tua yang masih tampan itu kelihatan berseri gembira. Agaknya dia senang sekali mendengar pendekar itu mengganti sebutan, tidak lagi Wan Gui melainkan Lo Qianwei, sebutan untuk golongan tua yang gagah perkasa. Karena sebutan itu menandakan bahwa Sin Leong mengakui dia sebagai seorang tokoh tinggi dalam persilatan, dia tidak tahu bahwa sebutan yang dipergunakan oleh Sin Leong itu bukanlah penjilatan. Melainkan karena memang sudah menjadi watak Sin Leong untuk bersikap rendah hati, ingatkan Shichu kepada mendiang Pek Hyat Moko dan Hek Hyat Moli. Ketika dia melihat wajah Sin Leong berubah mendengar nama itu, dia tertawa, ya, Hek Hyat Moli telah tewas di tangan Shichu yang gagah perkasa, dan memang salahnya sendiri, dia diperalat oleh pemberontak. Ketahuilah bahwa Hek Hyat Moli itu masih terhitung bibi guru luar dariku. Sungguhpun di antara kami tidak pernah ada hubungan apapun, maka, tentu saja sejak lama aku merasa kagum kepadamu, Chia Shichu dan ingin sekali aku tahu dan mengenalmu, terutama mengenal kepandayanmu. Sayang bahwa engkau tinggal di Lembah Naga, di luar wilayahku, kemudian dari teman-temanku aku mendengar bahwa Shichu turun gunung, keluar dari Lembah Naga mengunjungi Chin Lingpai. Hahaha mendengar kesempatan baik muncul itu, tentu saja aku mengutus orang-orangku untuk membayangimu dan setelah tiba di sini, karena kebetulan sekali aku pun sedang berada di Lokyang, maka aku sengaja mengundang Shichu untuk bertemu. Diam-dian Sin Ling berpikir, cara-cara yang dipergunakan oleh orang ini memang aneh, dan juga kasar. Akan tetapi itulah ciri-ciri sepak terjang seorang datuk kaum sesat, dan orang ini pun tidak luput daripada penyakit sombong dan congkak sekali. Betapapun juga, harus diakui bahwa orang ini amat lihai dan mempunyai pengaruh yang luas, sehingga tahu akan kedatangannya di Chin Lingpai. Kini tahulah dia mengapa kakek ini dapat mengundangnya. Tentu ada pula orangnya yang bekerja di Losmen itu. Locianwe telah mengundangku, bahkan telah mengundang istri dan anakku. Untuk kehormatan itu aku mengaturkan terima kasih. Sekarang, setelah kami tiba di sini, apa yang Locianwe kehendaki? Hahaha, pertama-tama hanya ingin bertemu dan berkenalan. Nah, mari, Chiasichu, Toa Nioh dan kau anak yang baik. Eh, siapa tadi namamu? Tanya kakek itu kepada Han Tiong. Namaku Chia Han Tiong. Jawab anak itu, Nah, marilah kalian bertiga makan minum. Menjadi tamuku, atau juga tamu Chiong Taijin yang terhormat. Orang yang berpakaian pembesar itu pun lalu berkata, Benar, Chiasichu, mari silakan, kita berkumpul sebagai sahabat. Diam-diam, Sin Ling merasa heran sekali akan sikap orang ini. Apa artinya semua ini? Mula-mula dia diundang secara kasar, yaitu dengan memaksa istri dan anaknya, kemudian di sini diperlakukan dengan hormat, terima kasih, katanya dan dia pun bersama istri dan anaknya mulai makan minum bersama. Sudah ku katakan bahwa biarpun antara mendiang Hek Hiat Moli, dan aku terdapat pertalian perguruan, namun aku sama sekali tidak mencampuri urusannya, dan engkau sendiri sebagai seorang pendekar di luar tembok besar, patut menjadi sahabatku, Chiasichu, biarlah undangan ini dapat kau anggap sebagai tanda persahabatanku kepadamu. Tentu ada udang di balik batu, pikir Sin Ling, terima kasih, Lo Qianwei telah bersikap manis budi, kami mengucapkan terima kasih, hanya ada sedikit hal yang membikin bingung kepadaku, cara aku mengundang anak istrimu, bukan, Ha ha ha, kembali Sin Ling diam-diam mengakui kelihayaan orang ini, dan dia harus berhati-hati terhadap orang ini yang memiliki kecerdikan. Benar, Lo Qianwei, aku tidak mengerti, dan apakah Lo Qianwei juga mengetahui betapa cara mengundang anak istriku itu dilakukan oleh anak buah Lo Qianwei? Ha ha ha, tentu saja, apakah kau kira mereka itu tidak takut mati melakukan sesuatu di luar apa yang kuperintahkan? Hem, Kalau begitu, mengapa ada sikap kasar terhadap anak istriku itu? Lo Qianwei, tanya Sin Ling, hatinya dipenuhi rasa penasaran mengapa sikap terhadap anak istrinya itu jauh berbeda dengan sikap kakek itu sekarang. Sebelum menjawab, kakek itu mengisi hungwe-nya dengan tembakau, dan seorang di acara para pengawal yang berdiri di belakangnya cepat-cepat menyalakan api, untuk membakar tembakau di mulut hungwe. Setelah mengisap-isap, dan tembakau itu mulai terbakar, dan asap yang berbau keras mulai tercium di ruangan itu, kakek ini menghembuskan asap tipis dari mulutnya. Memandang kepada Sin Ling lalu berkata, Semua itu dilakukan untuk mengujimu, Sicu, mengujiku. Ya, untuk mengujimu, apakah engkau memang seorang pendekar besar seperti yang namanya ku dengar selama ini? Ataukah hanya seorang pendekar kasar yang mudah sekali menuruti kemarahan hatinya? Akan tetapi ternyata sikapmu amat mengagumkan, layak menjadi seorang pendekar besar, dan lebih patut lagi menjadi sahabatku. Setelah makan minum itu selesai, kakek yang berjuluk Pak San Kui itu memberi tanda dengan tangannya, dan para pengawal cepat membersihkan semua bekas makanan dari atas meja. Kemudian meja itu pun disingkirkan atas isyarat Pak San Kui. Melihat ini, Sin Ling dapat menduga bahwa tentu bukan hanya berakhir dengan makan minum saja, dan karena dia tidak ingin membuat bibit permusuhan dengan siapapun juga, maka dia pun cepat berkata, Lo Chianwe, kami bertiga telah menerima kehormatan dan kebaikan Lo Chianwe. Mudah-mudahan lain waktu kami dapat membalas dan mengundang Lo Chianwe ke lembah naga. Sekarang, perkenankan kami untuk meninggalkan tempat ini, kakek itu bangkit berdiri, dan mengangkat tangan kiri ke atas, mengepulkan asap dari mulutnya. Aha, Chia Shichu, orang-orang seperti kita ini saling mengagumi dalam ilmu silat, tentu saja, kini kita telah saling jumpa, tanpa melihat ilmu silat Shichu, yang disohorkan orang di seluruh dunia. Mana bisa dibilang lengkap, Shichu, mereka bertiga ini adalah murid-murid kepala dariku, boleh dibilang mewakili aku dalam segala hal, juga untuk mengenal ilmu silat Shichu. Oleh karena itu, marilah Shichu perlihatkan kepandayanmu agar perkenalan di antara kita dapat lebih matang, Sin Leong mengerutkan alisnya. Dia sudah menduga bahwa memang kesitulah tentu maksud tuan rumah, dan tentu saja dia sedikitpun tidak merasa gentar untuk berhadapan dengan siapapun juga yang akan menguji kepandayannya. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun, dia mengasingkan diri dari dunia Kang Ou, dia tidak mempunyai nafsu sama sekali untuk kini menceburkan diri dalam pertikaian dan permusuhan, maka dia pun sama sekali tidak bernafsu untuk mengadu ilmu. Lo Qian Wei, sudah bertahun-tahun aku tidak pernah berurusan dengan dunia persilatan, dan tidak pernah bertanding. Maka kalau Lo Qian Wei menghendaki, biarlah aku mengaku saja kalah. Katanya sambil menjura, melihat ini, Bicu mengerutkan alisnya, memang benar dia tidak pernah diganggu, juga Han Tiong tidak pernah diperlakukan kasar. Akan tetapi, cara menangkap dia dan Han Tiong merupakan hal yang merendahkan sekali. Kalau sekarang suaminya secara begitu saja mengalah, dan mengaku kalah, bukankah hal itu akan menanamkan sesuatu yang dapat membuat puteranya akan merasa rendah diri? Dia sendiri tidak menghendaki puteranya menjadi jagoan yang mengandalkan ilmu silat mengangkat diri. Akan tetapi, dia lebih-lebih tidak menghendaki puteranya kelak menjadi seorang yang rendah diri dan penakut tentunya. Lo Cianwe ini telah menghargai kita karena ilmu silatmu. Kalau engkau sekarang tidak melayani permintaannya, bukankah akan sia-sia saja semua kebaikannya itu? Di dalam ucapan ini tentu saja terkandung dorongan mengingatkan kepada Sin Leong, betapa istri dan anaknya telah dijadikan tawanan, yang disembunyikan dalam kata kebaikan itu. Wajah Sin Leong menjadi merah mendengar ucapan istrinya itu. Pula sejak tadi Han Tiong menyatakan ingin melihat engkau mengadu ilmu dengan pihak tuan rumah. Setelah diberitahu bahwa pihak tuan rumah mempunyai banyak jagoan, sambung pula Bicu dengan nada suara mendesak suaminya. Chia Sichu terlampau merendahkan diri, dan Tuan Yeo sungguh patut bangga mempunyai suami seperti Chia Sichu. Nah, kalian bertiga perkenalkanlah dirimu kepada Chia Sichu, katanya sambil menggerakkan hungwenya, dan tiga orang laki-laki yang kelihatan seperti jagoan itu, dan yang sejak tadi memang sudah siap-siap kini bangkit dari tempat duduk mereka. Lalu memberi hormat kepada Pak San Kui dengan hormat sekali, Chichu bertiga mentaati perintah Suhu. Kata seorang di antara mereka, dan ketiganya lalu menjura kepada Sin Leong, kami bertiga mendapatkan kehormatan untuk melayani Chia Sichu. Silakan, Sin Leong tersenyum. Dia maklum bahwa kakek yang menamakan dirinya datuk dari utara itu, yang merasa menjadi orang nomor satu di utara, tentu saja menjual mahal dirinya sendiri, dan kini hanya mengutus murid-muridnya untuk maju. Karena memang niatnya hanya menjajaki lebih dulu sampai di mana kepandainya. Aku tidak boleh terlalu menonjolkan diri. Pikir Sin Leong yang cerdik, kalau dianggap terlalu berbahaya bagi kakek ini, tentu datuk sesat ini akan mencari jalan mengalahkannya. Akan tetapi kalau sebaliknya tidak dianggap sebagai saingan berbahaya, mungkin dia akan dapat membebaskan diri dari bibit permusuhan. Maka dia lalu bangkit berdiri, dan menjura kepada Pak San Kui, dan dia pun lalu menuju ke tengah ruangan yang telah dibersihkan itu, menghadapi tiga orang yang kini sudah siap menantinya. Hem, kalian hendak maju berbareng? Sin Leong sengaja bertanya dengan suara ragu untuk memperlihatkan bahwa dia cukup jerih dan ragu. Jangan khawatir. Chia Shichu, murid-muridku ini hanya ingin menguji kepandain, dan mereka hendak menggunakan silat gabungan yang hanya dapat dimainkan oleh tiga orang. Kata Pak San Kui sambil mengepulkan asap hungwe-nya, sikapnya congkak sekali, dan jelas bahwa dia memandang rendah kepada Sin Leong setelah melihat sikap pendekar itu, Bicu yang sudah mengenal betul watak suaminya sebagai seorang pendekar sakti yang tak pernah mengenal takut, kini merasa penasaran sekali. Dia tahu bahwa suaminya sengaja bersikap demikian, dan inilah yang dia tidak mengerti dan membuatnya penasaran. Mengapa suaminya tidak robohkan saja mereka semua itu agar mereka mengenal betul siapa adanya pendekar lembah naga? Demikian pikirnya, maka dia memandang semua itu dengan alis berkerut. Sementara itu, tiga orang jagoan itu sudah melepaskan jubah mereka, dan kini mereka hanya memakai pakaian ringkas yang berwarna putih dengan sabuk warna biru. Mereka kelihatan tegap dan kokoh kuat, dengan sikap yang pendiam membuat mereka berwibawa sekali. Setelah melemparkan jubah mereka ke sudut, lemparan yang disertai tenaga Sinkang teratur sehingga tiga halai jubah itu seolah-olah di bawah, dan diatur bertumpuk oleh tangan yang tidak nampak, bertumpuk rapi di sudut. Ketiganya lalu menjura lagi kepada Sin Leong dan dengan loncatan-loncatan di ujung jari kaki mereka telah membentuk barisan segitiga, seorang berdiri di belakang Sin Leong. Orang kedua di depan kanan, dan orang ketiga di depan kiri persis terbentuk segitiga karena memang tiga orang murid Pak San Kui ini memiliki ilmu barisan yang khas, yaitu sakaktin itu. Sin Leong sudah menduga bahwa sebagai murid-murid kepala dari seorang datuk seperti Pak San Kui yang dikabarkan memiliki kepandayan hebat itu, tulah bukan merupakan lawan ringan. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar, dia menghadapi sesuatu yang amat sukar, yaitu di satu pihak dia harus dapat mengalahkan mereka ini, dan di lain pihak dia pun harus tidak terlalu menonjolkan kepandayan, sehingga dia harus dapat membuat kesan bahwa dia hanya dapat menang dengan susah payah. Chia Si Chu, awas, kami mulai menyerang, bentak orang yang berada di sebelah kanan. Diam-diam, Sin Leong kagum juga karena melihat sikap ini. Ternyata bahwa murid-murid Pak San Kui ini merupakan orang-orang yang menghargai kegagahan, dan tidak curang, tidak pula kasar seperti para pengawal yang menyambutnya di gedung Chiong Taijin. Akan tetapi dia harus cepat menghindarkan diri dari serangan mereka yang ternyata cukup lihai. Gerakan mereka cepat, dan serangan itu mereka lakukan secara bertubi-tubi dan berselang-seling. Sedangkan kedudukan mereka selalu menjadi pengepungan segitiga lagi, Sin Leong mulai mengelak atau menangkis, akan tetapi dia sengaja tidaklah bergerak terlalu cepat, cukup untuk menghindarkan diri saja, dan tangkisan-tangkisannya dilakukan dengan tenaga secukupnya saja untuk mengimbangi mereka. Dan biarpun harus diakuinya bahwa tiga orang ini memiliki kecepatan dan tenaga yang cukup hebat, namun kalau dia menghendaki, tiga orang lawan ini sama sekali bukanlah lawan yang terlalu sukar untuk dikalahkan olehnya. Pendekar lembah naga ini bukanlah seorang pendekar sembarangan, bahkan mendiang Cheng Han Hou yang sedemikian lihainya sekalipun robo olehnya. Semenjak kecil, Chia Sin Leong telah menerima gemblengan-gemblengan hebat dari orang-orang yang berilmu tinggi. Dia telah mengoper tenaga Sin Kang Ajaib dari mendiang Kok Beng Lama yang menyerahkan tenaganya kepada bocah yang disayangnya itu sehingga dalam hal tenaga Tian Tei Sin Chiang. Boleh dibilang dialah sekarang tokoh utamanya. Juga dia telah mewarisi hampir semua ilmu dari mendiang kakeknya, yaitu pendiri Chin Ling Pai, Chia Kong Hong, dari kakeknya ini. Dia bahkan telah mewarisi ilmu simpanan seperti Tihi I Beng, Tai Kek Sin Kun, San In Kun Hoat. Semua ini masih ditambah lagi dengan ilmu mujijat yang dipelajarinya dari kitab Bu Beng Hutku, yaitu Kep Sa Chiang yang luar biasa ampuhnya itu. Akan tetapi, karena dia tidak ingin membangkitkan rasa penasaran di hati datuk sesat baru ini, Sin Leong sengaja hanya mainkan ilmu Tai Kek Sin Kun saja untuk mempertahankan diri. Bahkan dia membiarkan ketiga orang pengeroyoknya itu melakukan serangan bertubi-tubi sehingga nampak dia terkurung dan terdesak hebat. Dia mengelak dan menangkis, dan tubuhnya sampai berputar-putar karena tiga orang yang menyerangnya itu menyerang dari tiga jurusan, dan selalu kedudukan mereka adalah segitiga yang amat kokoh kuat. Menyaksikan ini, diam-diam bicu mengerutkan alisnya dan kembali dia merasa penasaran. Dia tentu saja mengenal suaminya, dan tahu bahwa kalau suaminya menghendaki, tiga orang lawan itu belum tentu akan dapat bertahan sampai 20 jurus. Apalagi sampai mendesak suaminya seperti itu, dia dapat menduga bahwa memang suaminya sengaja mengalah dan membiarkan dirinya didesak. Akan tetapi istri yang amat mencinta suaminya ini tidak mau merusak siasat suaminya, maka dia pun diam saja, hanya nampak tidak puas. Sedangkan Han Tiong yang sejak kecil sudah mempelajari dasar-dasar silat tinggi itu, biarpun baru berusia 11 tahun. Namun dia sudah dapat mengikuti jalannya perkelahian yang cepat itu, dan diam-diam-diam merasa amat khawatir karena dalam pandangannya, ayahnya terdesak hebat, dan hampir tidak mampu balas menyerang karena tiga orang lawannya menghujankan serangan bertubi-tubi. Maka tentu saja hatinya merasa khawatir sekali. Memang, dalam pandang orang lain kecuali Bicu yang sudah mengenal betul kelihayan suaminya, nampaknya Sin Leong terdesak hebat. Bahkan Pak San Kui, Datuk Utara yang memiliki kepandaian tinggi itu juga dapat dikelabuhi. Demikian baiknya Sin Leong menjalankan siasatnya, sehingga dia sama sekali tidak nampak berpura-pura. Hal ini adalah karena sudah sedemikian matang ilmu silat Sin Leong, sehingga dia dapat mainkan gerakan pura-pura ini dengan sedemikian baik, dan wajarnya sehingga seorang yang bermata tajam seperti Pak San Kui, sungguh pun menjadi agak lengah karena congkaknya dapat tertipu. Kakek itu mengepul-ngepulkan asap humwenya, dan mengangguk-angguk, tersenyum, girang. Kiranya hanya sedemikian saja kepandaian pendekar Lembah Naga yang dipuji-puji orang sampai ke kota raja, dia sendiri memang tidak bermaksud untuk memusuhi pendekar ini. Pertama, karena pendekar ini amat dihargai sampai di istana, sehingga kalau dia memusuhinya, hal itu akan merugikan namanya, dan tentu akan mengancam kedudukannya yang baik. Kedua, dia ingin bersahabat dengan pendekar ini, karena siapa tahu kelak akan dapat diharapkan akan dapat ditarik bantuannya untuk menghadapi musuh-musuh atau sengannya, dia sudah memesan kepada tiga orang muridnya itu agar kalau sampai dapat mendesak pendekar itu, agar jangan sampai melukainya dengan hebat, apalagi membunuhnya. Kini, melihat betapa tiga orang muridnya itu dapat mendesak Sin Leong, tentu saja dia merasa girang akan tetapi juga agak kecewa, kalau yang disebut pendekar lembah naga itu hanya seperti ini. Apa gunanya dijadikan sahabat? Bantuannya tentu tidak berharga pula. Akan tetapi tiba-tiba dia memandang penuh perhatian, dan alisnya berkerut, biarpun tiga orang muridnya itu seperti diketahuinya telah mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan. Akan tetapi ternyata mereka belum juga mampu mengalahkan Sin Leong. Bahkan kadang-kadang nampak pendekar itu berbalik mendesak mereka. Hebat juga kalau begitu pendekar ini, pikirnya. Sementara itu, pertandingan telah berlangsung hampir 150 jurus. Tiba-tiba terdengar pendekar itu mengeluarkan suara teriakan, dan dia melakukan serangan yang hebat, dan bertubi-tubi ke arah tiga orang lawannya. Menubruk dengan nekat, terjadi serangan-serangan dahsyat dan tubuh mereka berkelebatan. Kemudian nampak tiga orang pengeroyok itu terhuyung-huyung dengan muka pucat karena mereka telah terkena tamparan-tamparan Sin Leong sedangkan pendekar ini sendiri pun terguling roboh. Ayah, Han Tiong berteriak dan lari menghampiri ayahnya. Akan tetapi Sin Leong sudah bangkit berdiri lagi, dan merangkul anaknya sambil meringis, memandang Pak San Kui sambil tersenyum pahit. Kepandayan murid-murid Locian Wei amat hebat, aku mengaku kalah, katanya sambil menghampiri istrinya, dan begitu bertemu pandang, tahulah bicu bahwa suaminya memang sengaja membiarkan dirinya kena pukulan, dan tahulah pula Sin Leong betapa istrinya diam-diam tidak puas bahkan marah kepadanya. Pak San Kui tidak menjawab, melainkan menghampiri tiga orang muridnya, dan memeriksa bekas tamparan dari Sin Leong. Melihat betapa tiga orang muridnya hanya terluka dagingnya saja yang menjadi matang biru, dia tersenyum kembali. Pendekar lembah naga itu menang sedikit dibanding tiga orang muridnya. Akan tetapi masih jauh kalau harus melawan dia. Puaslah hatinya karena dia tahu bahwa dia masih lebih lihai daripada pendekar yang disohorkan sampai ke istana kaisar itu. Juga dia melihat seorang pembantu yang lumayan dalam diri Sin Leong kalau sewaktu-waktu dibutuhkannya. Maka dia pun cepat menjura, Ah, Chia Sichu terlalu merendahkan diri. Jarang ada orang yang akan mampu bertahan sampai lebih dari seratus jurus terhadap sakaktin dari tiga orang muridku. Apalagi sampai mengalahkan mereka. Hebat, Sichu hebat. Dan aku girang sekali telah mengundang Sichu dan menjadi sahabat Sichu. Diam-diam Sin Leong mendongkol sekali. Kakek ini sungguh cerdik, dan kini menganggap dia sahabat. Dia harus berhati-hati menghadapi kakek seperti ini. Kelak, kalau ada kesempatan, ingin dia menguji sampai di mana kehebatan kepandaian kakek ini, Sin Leong lalu minta diri. Dan sekali ini Pak San Kui tidak menahannya. Bahkan mengeluarkan bungkusan-bungkusan uang dan pakaian untuk dihadiahkan kepada pendekar lembah naga dan juga tiga ekor kuda. Akan tetapi Sin Leong menolak dengan halus. Dan setelah dibujuk-bujuk, barulah terpaksa sekali dia menerima pemberian tiga ekor kuda itu karena kalau ditolak terus, dia khawatir menimbulkan rasa tidak senang dan kemarahan orang. Maka berangkatlah mereka bertiga, kembali ke rumah Chiu Hai Sun. Keluarga Chiu Hai Sun menyambut dengan Girang bukan main karena mereka semua sudah khawatir. Akan apa yang mungkin menimpa diri Sin Leong? Kui Lan dan Kui Lin Girang sekali menyambut Bicu dan sebaliknya. Bicu tadinya masih kurang senang kepada mereka karena kematian Su Hengnya, Na Tiong Pek dan menikahnya Kui Lin dengan Chiu Hai Sun. Akan tetapi, ketika meninggalkan taman itu, Sin Leong menceritakan semuanya. Dan Bicu berbalik merasa terharu dan juga bersyukur bahwa kini dua orang kakak beradik kembar itu telah hidup rukun dan penuh cinta bersama suami mereka. Juga Sin Leong menceritakan alasannya mengapa dia terpaksa mengalah dalam perkelahian tadi. Sehingga Bicu dapat mengerti, apalagi Han Tiong juga diperbolehkan mendengar sehingga anak itu pun dapat mengerti bahwa ayahnya sama sekali tidak kalah. Melainkan mengalah karena melihat keadaan, anak yang cerdik ini dapat memaklumi dan bahkan membenarkan ayahnya. Karena pengalaman yang tidak enak itu, Sin Leong tidak lama tinggal Lok Yang. Beberapa hari kemudian dia telah meninggalkan Lok Yang dan mengajak anak istrinya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Pek Kicung di sebelah utara kota Pauteng di lembah sungai Mutiara dekat kota Raja. Omitohut, Tian Xin, mengapa Pin Cheng melihat engkau demikian tekun mempelajari ilmu silat sampai jauh malam? Belum tidur, Tian Xin yang sedang berlatih silat di belakang pondok di bawah sinar bulan Purnama malam itu, terkejut ketika melihat pamannya muncul secara tiba-tiba itu. Dia lalu menjatuhan diri berlutut di depan Wesio itu. Paman, ayah dan ibu sendiri yang telah memiliki ilmu kepandaian setinggi itu, masih dapat celaka oleh perbuatan orang-orang jahat. Maka aku ingin mempelajari ilmu silat setinggi mungkin agar kelak tidak sampai celaka seperti yang dialami oleh ayah dan ibu. Omitohut, pikiran yang sungguh menyeleweng daripada kebenaran, hapus dan keringkan keringatmu, dan masuklah ke pondok. Mari kita bicara, anakku, Wesio itu lalu melangkah pergi memasuki pondok. Tian Xin menghapus peluhnya dan memakai kembali bajunya karena tadi ketika dia berlatih, dia melepaskan bajunya agar tidak basah oleh peluh. Tak lama kemudian, dia telah duduk berhadapan dengan pamannya yang duduk bersila di alas papan. Sedangkan Tian Xin juga duduk bersila di atas lantai rendah yang dilapisi papan. Dengarlah baik-baik Tian Xin bukan tinggi rendahnya ilmu silat yang mencelakakan orang dan betapapun tinggi kepandaian seseorang, pada suatu waktu sudah pasti dia akan bertemu dengan orang lain yang lebih pandai lagi. Daripada dirinya, setiap orang manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di samping kelebihan yang membuat dia menang, akan ada orang lain lagi yang akan menjatuhkannya, celaka atau tidaknya seseorang, tersangkut atau tidaknya dia dalam permusuhan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu silat atau kepandaian lainnya lagi. Kesemuanya itu tergantung dalam tangan si orang sendiri. Ilmu dapat saja menjadi alat untuk bermusuhan, saling serang dan saling bunuh. Akan tetapi ilmu dapat juga menjadi suatu anugerah bagi manusia. Misalnya ilmu silat, yang jelas saja ilmu silat adalah ilmu olahraga yang menyehatkan manusia lahir batin karena ilmu ini bukan hanya latihan jasmani belaka, melainkan ada hubungannya yang erat dengan latihan batin, di samping menyehatkan jasmani dan rohani. Juga dengan ilmu ini manusia dapat melindungi dirinya dari bahaya yang sewaktu-waktu mengancam dirinya, bertemu dengan binatang buas, bertemu dengan penjahat yang hendak membunuh dan menyakitinya, dan sebagainya. Selain itu dengan ilmu silat ini pun manusia dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik, misalnya penindasan yang dilakukan oleh yang lebih kuat dan sewenang-wenang untuk menindas kaum lemah. Nah, sama sekali jangan kau anggap bahwa ilmu silat harus setinggi-tingginya agar tidak terkalahkan. Kalau engkau tidak ingin mengalahkan orang lain, maka tidak memiliki ilmu silat sedikit pun tidak mengapa. Tapi, Paman, bukankah semua keluarga dari ayah bundaku adalah pendekar-pendekar belaka? Seperti Paman sendiri yang menjadi kakak dari ibu, Paman memiliki ilmu silat tinggi. Jika Anda suka channel kami, silakan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!